Liribak muncul, korupsi muncul, negosiasi yang tidak benar muncul, nyogok muncul, sampai sekarang anak mau kuliah juga nyogok. Di mana keberkahan ilmunya? Anda dapatkan harta banyak, tapi dengan cara yang batil, maka nafsu Anda akan menguasai. Semua diinginkan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, tapi tidak ada yang dipak. Ingat, orang-orang yang diperbudak dengan tekanan pada dirinya, dengan banyaknya gaya, maka akan muncul tekanan pada dirinya. Dan itu sudah rumus pasti dalam fisika. Jika disebutkan kata al-fraqan, maka ini menunjuk kepada wahyu yang bersumber dari Allah SWT, yang kemudian dihimpun dalam bentuk al-kitab, yang diturunkan kepada beberapa nabi-nabi SAW jami'an, khususnya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kemudian pernah Nabi Musa menerima Taurat. Nabi Isa menerima Injil. Nabi Daud menerima Zamur. Dan itu disebut dengan kitab, maka semua nama yang dilekatkan kitab kepada para nabi dan rasul itu juga memiliki sifat al-fraqan. Maka demikian pula dengan al-Quran, wahyu terakhir yang disampaikan pada rasul terakhir, Muhammad SAW, juga memiliki sifat dengan nama yang sama, yaitu al-fraqan. Jika ini yang dimaksudkan, maka Allah memberikan langsung pemaknaannya, maksudnya adalah semua kitab ini memiliki satu makna diantaranya menjadi pembeda antara haqq dengan batil. Di dalamnya terdapat keterangan-keterangan haqq yang membedakan dengan sesuatu yang batil. Seperti Allah memberikan pesan lewat pertemuan dan pertempuran dua pasukan haqq dengan batil dalam perang badar. Itulah sebabnya peristiwa itu diberikan dengan nama yang sama menggunakan aliflam. Itu tafsiran dari nama tadi yang melekat pada nama-nama kitab. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan dalam kitab ini, dalam wahyu ini kata Allah, saya akan terangkan kepada kalian apa yang haq, apa yang batil. Yang haq itu yang benar, ikuti. Yang batil itu yang salah, tinggalkan. Setelah Anda tahu, lakukan yang haq, tinggalkan yang batil. Di situ kita punya doa, Tidak cukup sampai sini. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang haq itu haq. Dan beri kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Dan beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Maka di Al-Quran diterangkan, anda kan ingin tahu yang haq dijelaskan oleh Allah. Ini haq dalam urusan tawahid. Tentang ketuhanan. Allah yang haq, yang lain bukan. Haq dalam urusan fiqh, hukum, ibadah. Begini cara ibadah yang benar, ini yang bukan. Karena itu, misal Allah berikan contoh. Orang infak, infak itu ibadah. Ada infak yang batil, ada. Infak yang disertai dengan ria, itu langsung batil. Batil tidak benar, karena itu ditolak. Bahkan langsung muncul penolakannya dengan kata batil. Quran Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Paling kiri sebelah bawah di Musaf. Ya ayuhal ladhina amanu, la tubatilu sadaqatikum bilmanni wal'adha. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Jangan engkau batalkan batil. Jangan engkau menyalahi. Jangan engkau gugurkan semua amal baikmu yang telah ditenun dengan susah payah itu. Dengan perbuatan yang merusak dan menyimbang. Kan ladhi yunfiqumalahu ria'anna. Seperti orang infak yang ria. Jadi kalau ada orang infak ria, batil. Infaknya haq, rianya batil. Orang sholat yang ria, batil. Sholatnya haq, rianya batil. Fawailu lil musallin. Celaka orang sholat. Alladhinahum ansolatihim sahun. Yaitu orang yang lawai dalam sholatnya. Alladhinahum yura'un. Yang saat sholat ingin dilihat oleh orang lain, ria. Maka sholat itu haq, ria itu batil. Infak itu haq, awas. Ria itu batil. Haji, umrah, hak. Ria itu batil. Betapa banyak sekarang orang berangkat haji, berangkat umrah. Jual kebun, jual tanah. Nunggu gaji, akumulasi. Nyampe sana ria. Rugi, entum. Rugi. Betapa banyak sekarang orang tawaf yang ria. Batil itu. Tawafnya hak. Ria-nya batil. Subhanallah. Alhamdulillah. Walailah. Kelihatan di sana. Sekarang ada serangga di sini. Pindah kiri. Batil. Sa'i'nya ria. Itu batil. Itulah yang disebut nanti dalam turunan-turunan fiqh. Kerjakan, tinggalkan. Makanya di Quran itu, di hadis, kaedahnya sederhana. Umumnya cuma dua. Do it or leave it. Kerjakan, tinggalkan. Demikian pula dalam muamalah. Ini yang benar, ini yang salah. Jual-beli, haq. Riba, batil. Garar, menipu, batil. Korupsi, batil. Tinggalkan. Kalau sudah tahu, harus tetap mantap, tinggalkan. Walaupun disobok, nilainya besar, proyeknya tinggi. Cuma batil, tinggalkan. Kalau Anda bisa mendapatkan dengan cara yang hak, ngapain cari yang batil? Jumlahnya sama, nggak berubah. Yang beda cuma keberkahannya. Keberkahan itu, itulah yang abadi. Makanya nanti kalimat Furkan melekat dengan keberkahan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Jelas ya. Awas, ini terapkan dalam kehidupan. Jangan cuma jadi teori. Anda hafal ayatnya. Anda tuliskan terulang berapa kali. Tapi jika dibawa ke kantor, nggak dipakai. Dibawa ke pekerjaan, nggak dipakai. Liribak muncul, korupsi muncul, negosiasi yang tidak benar muncul, nyogok muncul. Sampai sekarang anak mau kuliah juga nyogok. Di mana keberkahan ilmunya? Makanya nanti kalimat Furkan dilekatkan dengan kalimat berkah. Orang yang sengaja menyalahi ketentuannya, hak mengajar yang batil, maka yang pertama tidak akan didapatkan. Kehilangan itu adalah keberkahan dalam kehidupannya. Walaupun dapatnya banyak Anda, tapi tidak ada berkahnya, maka itu tidak akan berguna. Hanya membuat kegelisahan dalam diri Anda. Dan Anda capek dipergudak oleh nafsu. Nafsu itu sifatnya keinginan. Anda dapatkan harta banyak, tapi dengan cara yang batil. Maka nafsu Anda akan menguasai. Semua diinginkan. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Tapi tidak ada yang dipakai. Mobil koleksi, garasi luaskan. Lamborghini, Ferrari, ini, ini, ini. Tapi tidak ada yang dipakai. Cuma dilihatin saja begini. Dan Anda tersiksa. Panasin malam-malam. Balapan bertuang taksi. Itu. Malam-malam orang istirahat Anda balap malam-malam. Cuma manasin doang, balik lagi. Tapi, apa faidahnya? Istirahatnya tidak ada. Keluar malam, capek, duit keluar banyak, pajaknya juga banyak, dan sebagainya. Mestapa diri Anda. Ingat, orang-orang yang diperbudak dengan tekanan pada dirinya, dengan banyaknya gaya, maka akan muncul tekanan pada dirinya. Dan itu sudah rumus pasti dalam fisika. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan P, hukum pascal. Dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidup Anda. Sudah. Sekarang kembali ke sini. Saya tidak akan berbicara tentang yang lain-lain. Ya, terlalu murah kita membicarakan sesuatu yang kotor di tempat yang mulia ini. Tapi kalau ada yang berbuat salah, kita doakan supaya berubah jadi baik. Bukan diolok-olok. Sekarang saya suka aneh ini pada manusia. Orang kalau salah, ketahuan salah. Jadi pelajaran bagi kita jangan diikuti. Setelah itu doakan orang itu. Ajak berubah jadi lebih baik. Bukan di pojokan. Ini orang ketahuan salah. Bikin parodi. Bikin roti harga sekian, ini sekian, ini. Untuk apa ini? Doakan orangnya. Ajak dalam kebaikan. Ajak berubah. Ketika dia masuk kepada titik yang paling nol, titik terendah, disitulah kesempatan dia untuk berpikir, untuk berubah. Ajak. Doakan. Minimal kita doakan. Apa Anda mau teman Anda sendiri dimasuk neraka? Apa Anda mau teman Anda celaka? Bayangkan kalau itu kerabat Anda, saudara Anda, dan sebagainya. Paham seperti ini? Anda kenal Abu Jahal? Ayo bilang kenal. Abu Jahal itu musuhnya Nabi. Luar biasa. Anaknya Ikrimah. Itu pembela Nabi. Ahli kuda paling hebat. Luar biasa. Tapi tahukah Anda? Nabi melarang para sahabat untuk membicarakan Abu Jahal. Walaupun musuh yang paling dahjat di depan Ikrimah. Untuk menghormati keadaan Ikrimah pada saat itu. Maka musuh yang paling jahat saja, merasa ingin membunuh Nabi, jadi luar biasa buruknya, tidak pernah dibincangkan oleh Nabi. Keburukannya pasca wafatnya. Maka bagaimana dengan orang yang masih hidup punya peluang untuk berubah dalam kehidupannya? Jelas sampai sini. Dan saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencelah orang lain. Terima kasih telah menonton!